Intro Selanjutnya pemerintah kota Banjarbaru resmi menutup sementara tempat wisata, jasa, hiburan, dan mal selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 sejak tanggal 11 hingga 16 Mei 2021. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah kota Banjarbaru resmi menutup sementara tempat wisata, jasa, hiburan, dan mal selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 sejak tanggal 11 hingga 16 Mei 2021. Keputusan tersebut diambil sesuai hasil keputusan rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah PORKO PIMDA di ruang tamu utama wali kota Banjarbaru. Wali kota Aditya Mufti Arifin menjelaskan penutupan sementara tempat wisata, usaha, jasa, hiburan, dan mal di kota Banjarbaru guna pencegahan dan mengurangi penyebaran COVID-19 yang berpotensi terjadi saat masa berkerumun. Aditya Mufti Arifin menegaskan penutupan dilaksanakan dari selasa 11 Mei sampai minggu 16 Mei mendatang. Pihaknya akan turun langsung mengecek kepastian tutup tidaknya fasilitas tersebut, serta akan memberikan sanksi bagi yang melanggar sesuai jenis pelanggarannya. Jika ada kerumunan fatal akan ditutup total usaha hiburan itu. Jadi Pak Pani langsung dari PORKO PIMDA dibantu dengan jenis yang akan mengecek langsung di lapangan. Sanksi yang akan dikenakan mungkin sanksi administrasi juga mungkin nanti akan kita ini kan tergantung pelanggarannya menutup sementara beberapa waktu atau ditutup total kalau memang melanggar dan terjadinya kerumunan yang fatal. Jadi tergantung beratnya itu sanksinya. Hasil keputusan rapat koordinasi PORKO PIMDA Banjarbaru tersebut ditandatangani Wali Kota Banjarbaru, Ketua DPRD Banjarbaru, dan DIM 1006 Kapolres Banjarbaru, serta Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru disaksikan Wakil Wali Kota Banjarbaru. Rizmana Banjar TV Ketua DPRD Banjarbaru